Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua? Selamat datang lagi di Aksan Channel Oke anak-anak dan adik-adik semua Di video kali ini kita akan bahas tentang Sebuah materi yang sangat sering keluar Di semua jenjang pendidikan Baik di SD, SMP, SMA Bahkan di jenjang universitas Yakni menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf Sebelum kita lanjut Ide pokok ini memiliki beberapa istilah Atau nama lain Sehingga adik-adik dan anak-anak semua Jangan sampai bingung Yakni gagasan utama Pikiran utama Pikiran pokok Gagasan pokok Dan pokok pikiran Pertama kita bahas dulu Apa sih ide pokok itu? Ide pokok atau gagasan utama Adalah sebuah topik yang akan dibahas Di dalam sebuah paragraf Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok Dan beberapa kalimat penjelas Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan Sedangkan kalimat penjelas berfungsi Untuk menjelaskan topik tersebut Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok Dan kalimat penjelas yang berkolerasi Atau saling berhubungan Cara sederhana untuk menentukan ide pokok Kita bisa menjelaskan sebuah pertanyaan Paragraf tersebut membahas tentang apa Ingat Ide pokok terdapat di kalimat utama Dan setiap satu paragraf Hanya ada satu ide pokok Menentukan ide pokok sebuah paragraf Merupakan hal yang tidak terlalu sulit Ketelitian merupakan salah satu hal yang harus kamu miliki Untuk dapat menemukan sebuah ide pokok dengan mudah Untuk memudahkan kamu dalam menentukan ide pokok dari sebuah paragraf Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan seperti berikut 1. Mengambil langsung dari kalimat utama Cara ini adalah cara termudah dalam mencari ide pokok Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama Namun ingat Ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok Jadi intinya Kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok Tetapi ide pokok belum tentu jadi kalimat utama Eits sampai sini ada hal penting yang harus kalian ingat Kalimat utama itu ada tiga jenis Yang pertama adalah kalimat utama yang terletak di kalimat pertama Itu kita sebut dengan deduktif Ada yang berada di akhir kalimat kita sebut dengan induktif Dan yang terakhir adalah tipe campuran Yaitu yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan terletak di akhir paragraf Mari kita simak paragraf berikut Buah bengkuang memiliki berbagai manfaat Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat Buah ini juga bisa dijadikan manisan Selain dijadikan rujak dan manisan Bengkuang juga nikmat bila dikonsumsi secara langsung Buah yang rasanya manis ini juga memiliki manfaat bagi kesehatan Yaitu melancarkan pencernaan Menjaga kesehatan jantung Dan mengurangi risiko kanker Baik Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya Di poin ini Ide pokok bisa langsung kita ambil dari kalimat utama Dan kalimat utama pada paragraf ini adalah Buah bengkuang memiliki berbagai manfaat Terletak di kalimat pertama Kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertama Yakni buah bengkuang memiliki berbagai manfaat Ide pokok sama dengan kalimat utama Sehingga ide pokoknya adalah Buah bengkuang memiliki berbagai manfaat 2. Membuang kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu Dengan cara ini Kita tinggal mencari kalimat utama Kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu Sehingga menjadi lebih ringkas Mari simak contoh berikut Masih dengan paragraf yang sama Buah bengkuang memiliki berbagai manfaat Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat Buah ini juga bisa dijadikan manisan Setelah dijadikan rujak dan manisan Mengkuang juga nikmat bila dikonsumsi secara langsung Buah yang rasanya manis ini juga memiliki manfaat bagi kesehatan Yakni melancarkan pencernaan Menjaga kesehatan jantung Dan mengurangi risiko kanker Baik, kalimat utama pada paragraf ini terletak pada kalimat pertama Yakni buah bengkuang memiliki berbagai manfaat Tetapi kita bisa membuang beberapa kata Supaya ide pokok yang kita dapatkan jauh lebih ringkas Kita bisa membuang kata buah Sehingga ide pokoknya adalah Bengkuang memiliki berbagai manfaat Tiga, menyimpulkan sebuah paragraf Ide pokok dapat menentukan sebuah simpulan dari sebuah paragraf Oleh karena itu, dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya Maka kamu akan mendapatkan sebuah ide pokok Mari simak contoh paragraf berikut Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggo situ gintung di Tangerang Selatan Menimbulkan berbagai macam penyakit Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, dan demam berdara Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat Di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air yang bercampur dengan lumpur Baik, anak-anak bisa jawab ide pokok dari bacaan ini apa? Ya, benar sekali Ide pokok dari paragraf tersebut adalah Bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit Ada yang tahu kenapa? Setelah kita baca semua setelah keseluruhan dan kemudian kita simpulkan Paragraf di atas fokus membahas tentang penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat banjir Nah, mudah kan cara bagaimana mencari ide pokok dalam sebuah paragraf? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya